Sebelum ngelewatin kantor, aku mampir ke kantornya Pak Mul. Pertama kali aku cobain mie kamu itu dimana? Indonesian mie goreng ini yang sekarang lagi keluar ya? Sekarang lagi keluar yang keluar. Khusus untuk orang yang gak bisa makan pedas, dia masih umum nasi goreng. Nasi goreng, mie goreng. Saya masih belum spio. Ada apa lagi? Aku mau taruh mie gaga disitu. Jadi itu adalah gangguan terberat buat kalian. Ini jadi kayak banyak perbincangan orang-orang ya. Gaga itu segitu lakunya kah? Sampai kadang kita nyari produknya susah ya? Ini aku udah satu pertanyaan lagi ya. Tapi jangan marah ya. Ini soalnya aku sedikit mau ngebocorin rahasia perusahaan. Bener gak? Ini aku tanya ya. Yang kedua, saya itu punya anak sebenernya. Saya mau kawinin sama Gaga. Jadi ini nih masih... Terima kasih telah menonton! Tidak tonton! Terima kasih telah menonton! Dan aku coba aku pagi hari hari ini hujannya deras tapi yaudahlah ya aku tuh lagi suka pake ini nih pake acne patch yang kadang kalo dimuka tuh suka ada jerawat satu 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 gitu kan aku tuh suka pake acne patch gini kalo timbul jerawat tapi sekarang lagi ga ada jerawat jadi aku agak bete kan sebelum jalan aku mau ke kulkas dulu jadi aku mau pake yang seger-seger aku mau pake ultra glow aku tuh suka kalo ultra glow red jelly red jelly aku taro di kulkas guys plus cemilan-cemilan ini ikan tau gak kenapa aku pake ultra glow pagi ini? karena aku males pake moisturizer, males pake apa segala macem hari ini hari jumat, jumat cuek jadi aku males aku pagi ini mau ajak kalian ketemu sama sahabat aku, owner dari Mi Gaga kami silaturahmi ke Mi Gaga, tabrak, tabrakin pohon orang, tabrakin kita mau jalan kesana, nih taro mobil taro ketemu disana ya selamat pagi Indonesia tadi aku mau keluar rumah, terus hujannya keledek-keledek aku takut aku masuk lagi waduh selamat pagi selamat pagi selamat pagi semua, selamat pagi selamat pagi kamu mau kelihatan dulu, nanti mau kita ke ruangan ini yuk yuk, let's go di sini ada ruang konten ada ruang konten ada ruang konten kecil-kecil gini, lemas tuh di jalan kalau ada online streaming atau melakukan yang gini yang baru-baru ya baru-baru, lalu untuk yang apa namanya online sales, yang tiktok lah, shopee lah setuju eh selo sama idol nah ini ini coba ke ruangan saya, biar dulu nah ini ruangan saya, sini oh gitu, oke ternyatanya kan seara rumah aku tau iya sama dong kan aku tinggal lurus ke situ sama Bintaro oh iya jadi pagi hari ini, sebelum lewatin kantor, aku mampir ke kantornya Pamul ya jadi, ini Pamul ini, salah satu teman saya yang aku tuh pengen tau banget, seperti apa sih kantor mi instan favorit aku itu, gagaaah jadi, ternyata kantornya ini, searah jalan aku pulang di wilayah Tanah Kusir ya kalau i was thinking Bintaro is not this area lho oh iya gua pikir kayak Bintaro kayak sektor berapa gitu hmm jadi, padahal kantor ini tuh, aku selalu eee ngelewatin pulang duh sakit ya aku pakai jangan-jangan gosel pakai masker aku udah terbiasa, tau gak in the couple of weeks di butik, masing-masing di yayasan masing-masing tumbang satu batu tumbang satu pilak tumbang satu dbd aduh tapi aku yang paling strong wow alhamdulillah emang panik strong iya kan sama paling disukain lho amin jadi eee tau gak sih, aku tuh aku jujur ya pertama kali aku eee cobain mie kamu itu dimana tau gak tau gak keren banget di London wow percaya gak jadi, salah satu adikku itu susulin aku pas London Fashion Week terus setelah itu dia bawain ini lu mesti coba nih mie lagi viral nih kata dia di kalah udah makanan udah makan steak makan apa segala macem yang udah ngeblenger terus dateng mie gaga gua udah surga mie gaga dicampur sama abon udah kelar lu mau makan termahal apa-apun yang ada di Eropa kalah putus wow ci sylvie oh sylvie ci sylvie yang bawain diri kita kayak almost everyday ya kan almost everyday tiap malem kayak malem kayak males pergi gitu ada satu hal lucu lagi aku bilang sama Pak Mul aku tuh kalo makan mie gaga aku tuh sukanya setengah mateng ternyata itu salah ya salah jadi harusnya gimana kita punya mie itu harus masak 3 menit pasaran itu suka yang kenyal nah emang yang lainnya itu karena gak kenyal mereka tuh masaknya setengah mateng sehingga mau dapetin kenyalnya tapi ranya gaganya tuh hanya 3 menit hanya 3 menit hanya 3 menit wow jadi pas aku lagi cerita dengan bangganya aku suka yang setengah mateng namun dia diomelin tapi setelah itu pas aku coba memang rasanya beda pas pas udah masak 3 menit memang rasanya tuh ya lebih enak sebenernya lebih kenyal kan lebih chewy iya iya emang tapi kalo mie gaga itu identik dengan yang pedas-pedes kenapa sih emang waktu dulunya itu kan kita bikin mood iya ada history lah mungkin temen-temen pun juga udah tau ayah saya iya lalu sudah dengan waktunya itu kan kita susah nih besaing iya sehingga saya lagi pikir bahwa saya pribadi juga suka pedas iya saya lagi pikir bahwa ini pedas pun Indonesia semua orang makan pedas juga iya sehingga saya lagi pikir bahwa oke let's do something yang pedas tapi mesti the best iya and very unique iya sehingga kita keluarkan yang namanya itu jalapeno jadi pas maksudnya kalo misalnya kalo Indonesia kan pedasnya cabai keriting gitu kan terus di gitu gaga keluarin jalapeno yang yang tastenya itu kayak ya Indonesia nya ada tapi kayak Mexican-Mexican gimana gitu kan betul jadi secara jaraknya itu Indonesia nya itu kan waktu kita mungkin 1800 ya itu kan ada Spanyol dateng ya Spanyol dateng mereka itu bawa tuh si jalapeno itu cabai nya di bibitnya itu bawa sampai ke Indonesia jadi kalo bicara masalah secara dunia yang ada di bawah artinya North dan Selatan sama Utara itu orang Barat Mexican ya Barat kan mereka itu paling makar gila pedas banget crazy sampai wah African juga pedas banget ya kan kalo misalnya African ada namanya ayam Afrika itu Beb yang ayam panggang itu sambelnya itu makannya pakai pisang pakai pisang terus nasinya tuh kayak sticky rice gitu betul karena dari di bawahnya itu Afrika yang bisa ngomong Spanyol itu bisa ngomong itu bisa ngomong pedas jadi mereka datang dari heritage nya itu memang di pusat Meksiko jadi kita buat yang Meksiko punya rasa ada Jalapeno ada Cipotle ada Habanero ada Habanero setiap dari mereka mempunyai dia punya taste dia punya pedasnya ada yang langsung merasa tendang ada pelan-pelan ada yang udah minyak gitu nyenyak ada yang gak terlalu apa namanya itu sengsara itu we have level 3 level 5 sampai level 7 so we create produknya itu sampai bukan hanya pedas aja ya kalo kita ngomong merek yang lainnya itu tapi sebenernya yang bikin wow factor di mulut itu sensasi pedasnya itu unik sih kalo menurut aku maksudnya gak bisa di describe ya mungkin setiap orang punya punya sense of bisa makan pedas tuh beda-beda tapi kalo aku tuh makan pedasnya tuh nagih terus pedasnya mahal ngerti gak sih ngerti gak sih ngerti gak sih lu jangan GR kalo gua ngomong ya maksudnya pedasnya tuh bukan pedas bukan pedas yang nyebelin ha ha sampe nyebelin gitu enggak maksudnya pedas tapi pedasnya tuh glam gitu so for us yang create satu produknya itu supaya informasi semua orang tau ya bahwa jelapeno nya ini pedas yang punya resepnya itu we have 2 years of development ya 2 tahun kita develop jadi selama itu ya selama itu we develop it kita deal kan artinya kan aging kan jadi kita tau agingnya gimana 2 years of development nya kita keluar punya produk itu 2 tahun kita keluar 2 tahun kita keluar 2 tahun kita keluar 2 tahun beda dengan yang kemarin yang namanya kita baru keluar yang non pedas nih namanya indonesia mie goreng nah karena kan kita sudah tau resep aslinya so itu kita bisa cepet-cepet kita keluar aa indonesia mie goreng ini yang sekarang lagi keluar ya sekarang lagi keluar wah yeee khusus untuk orang yang gak bisa makan pedas ayo silahkan tapi namanya tuh unik banget indonesian indonesia 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 mie goreng mie goreng original nah karena gagah baru melaunching kembali mie goreng indonesia ini jadi di acara Miss Mega Bintang Indonesia aku kawinkan ya kan aku kawinkan penemuan dirimu dengan satu pertunjukan ee aku bikin fashion show iya jadi aku bikin fashion show di salah satu candi di ee jawa tengah namanya Candi Sewu jadi ee aku kayak istilahnya kayak wanna say thank you gitu ya as ee pemakan mie instan gitu jadi kayak kayak hadir lagi variasi-variasi yang sangat indonesia gitu jadi kita mau mau melakukan selebrasi jadi saya mengajak 4 designer indonesia yang berkolaborasi dengan Iwan Tirta Batik kita akan membuat fashion show di Candi Sewu wow jadi industri pageant ini buat aku bukan hanya sekedar pemilihan siapa yang paling cantik siapa perempuan yang paling cantik siapa perempuan yang paling deserve untuk bisa mewakili indonesia tapi buat aku pemilihan beauty pageant ini part of entertainment business gitu jadi kayak aku selalu ingin menyuguhkan sesuatu hal yang baru yang belum pernah orang buat aku pikir ini sangat sinergi ya karena emang di Candi lagi di Jogja it's where it happens kan kita punya heritage-nya itu dengan indonesia-nya mie gitu kita bisa bagus dalam dan kita bisa kolaborasi itu tapi kan sebenarnya gini ya kalau misalnya orang luar gitu kan makanan Indonesia apa sih makanan Indonesia apa yang kamu tau nasi goreng mie goreng iya kan gak sih mie goreng itu kayak identik memang makanan Indonesia ya nasi goreng nasi goreng mie goreng saya masih belum spil ada apa ada apa lagi ada nasi gorengnya itu on the way terus saya spil dulu waaah tapi ini yang bikin bahaya ya jadi kan tahun ini Miss Miguel Bintang itu kan ada 50 orang dan kita itu jadwalnya kan lumayan packed dari tanggal 3 Mei sampai tanggal 19 Mei wow jadi di setiap harinya di tempat dimanapun mereka berada aku bikin small corner aku mau taruh mie gaga disitu kan aku mau taruh mie gaga disitu jadi itu adalah gangguan terberat buat kalian ini bayangin kan mereka lagi rehearsal lagi apa ada ada spot yang isinya mie gaga pasti mereka pada mau mereka pasti mau makan terus ya kan tapi bagaimana caranya juga mereka tetep harus menjaga bentuk dan keindahan bentuknya sampai malam final seru 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 banget seru banget karena misalnya terus terang ya kalau misalnya kalau orang Indonesia itu kan terbiasa kalau udah malam tuh bahasa Inggrisnya tuh bahasa Indonesia bahasa Jawanya tuh kayak gelang gemen tau gak? kayak lu gak upper banget tapi kayak pengen makan pengen sesuatu tapi gak gak pengen kenyang banget ngemil 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 wah lu kata-kata model ngemil ngemil bahaya jadi jadi bakalan seru sih jadi aku yakin banget 50 finalis aku bakal seneng banget tapi aku tuh masih masih ini jadi kayak banyak perbincangan orang-orang ya gagah itu segitu lakunya kah sampai kadang kita nyari produknya aja susah ada tempat yang itu laku ada tempat yang laku emang iya cuma kemungkinan besarnya itu karena kita distribusinya itu kan masih beberapa jadi ini emang salah satu tugas jadi kayak belanja Hermes ya? waduh kayak lagi pengen beli Hermes tapi stopnya gak ada mesti antri dulu iya gak sih itu sering gak kalau dirimu gitu maksudnya dari tim-tim marketing gitu pak ini lagi rame banget nih pak orang lagi nyariin gagah gitu ini bukan sengaja ya emang entusiasnya isinya itu saya tengah serang tapi dari kitanya itu kita mau produksi itu kan kita ada aging juga kita gak bisa rilis itu yang masalah ada kapasitas juga ya? bukan masalah kapasitas ada waktu yang gak bisa rilis artinya saya mesti ikubate dulu sehingga abis langsung fresh from the oven itu gak bisa saya mesti ikubate tim-tim tertentu sehingga ya itulah yang namanya itu kalau quality product itu kan harus dijaga iya 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 tapi denger berita itu tuh seneng atau gak? adalah iya iya ek adalah yang v encompasses dari iya yang kita punya masyarakat jangan jangan Sama encouragement dari sisi ini Sehingga kita bener-bener merasa Selama kita udah kerja gitu lamanya Sangat diapresiasi, itu bener luar biasa Sehingga kita mau lebih Kerja keras sama emang bener-bener Mau keluarkan sesuatu yang Lebih baik untuk kita orang Indonesia Jadi, ini aku udah Satu pertanyaan lagi ya, tapi Jangan marah ya, ini soalnya aku Sedikit mau ngebocorin rahasia Perusahaan Bener nggak? Ini aku tanya ya Fokus ya jawabnya ya Fokus ya Aku mau tanya Ini Gaga itu Bener nggak? Punyanya Lady Gaga Ayo, jawab Bener nggak? Yang punya sebenarnya Lady Gaga Jadi kamu kerja sama Lady Gaga Bener nggak? Dia udah panik gue mau nanya apa Apa? 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 karena Gaga masuk part of suksesnya Miss Mega Bintang. Yang kedua, saya itu punya anak sebenernya. Saya mau kawinin sama Gaga, jadi kamu sebagai orang tuanya Gaga ya, cobain dulu rasanya. Jadi ini nih masih makanan rumahan, belum ada pengawetnya. Jadi kalau di luar tuh, berapa alamat tuh? 7 hari. 7-10 hari kalau di luar, tapi kalau di freezer dia lebih awet. Ini anak aku ya, ini anak aku. Baso Aci Maigun. Oh my God. Gimana caranya Mi Gaga ada rasa baso Aci Maigun? Lu mesti cobain ini. Ini rasanya gila. Ini selain rasanya gila, kamu harus apresiat, karena semalam aku bikin parcel sendiri. Oh my God. Oh my God. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sang Mega Bintang daripada bawa baso Aci Maigun konsepnya. Pakai kersek kan malu dong, Mega Bintang lho. Iya kan? Jadi ini cobain. Ini punya cerita sendiri. Jadi ini aku buat kekhawatiran aku pas saat Covid. Aduh, jualan baju jalan nggak ya? Semua orang pada nggak ada yang keluar rumah dan segala macem. Terus udah gitu, aku punya supir. Jadi ini adalah usaha dari supir aku. Usaha keluarga dari supir aku. Dan dia mau tutup pada waktu itu kondisinya. Aku bilang, udah jangan tutup. Ini gue cobain enak banget. Udah lu jangan tutup. Udah ganti aja namanya baso Aci Maigun. Jadi aku akhirnya develop kurang lebih ada lima rasa. Ada Tomyam, ada Soto Ayam, ada Original, ada Tulang Rangu. Satu lagi Sobuntut. Jadi kalau kamu mau memperkerjakan aku, aku juga suka develop produk ya. Ada ruangan lagi nggak? Di sini. Belum ada. Apa ini jadi ruangan aku? Kamu pindah ruangan ya? Boleh. Boleh. Jadi cobain ini. Cobain. Honest review ya. Kalau nggak enak bilang nggak enak. Kalau enak bilang enak. Jadi ini aku tuh kemarin udah dari Covid kemarin tuh ke Taiwan. Ke Kanada, ke Arab. Mereka tuh udah sering order. Wow. Dan apalagi sekarang kalau misalnya kayak ke Eropa. Ada kayak itu loh. Kayak just tip yang dari Indonesia bisa nintip barang. Jadi banyak temen-temen yang dari Eropa juga. Wow. Cobain ya. Pasti cobain. Thank you. Thank you very much. Yuk kita keling-keling lagi yuk. Kedengeran nggak sih suara kita keluar? Enak. Kalau itu mie goreng. Mungkin baru. Boleh, boleh. Ini open space kayak gini. Halo. Selamat pagi. Tadi belum bersalaman. Halo. Ini dia nih yang dimaksud nih. Iya bener. Mie goreng indonesia Masuk Acik Maikun Ini mesti coba nih Lucu gede lagi porsinya Luar biasa ini Ini fresh nih Ini fresh banget nih Bisa kenaikan dari dia punya rasanya fresh banget Aku soalnya belum punya Ini nya loh Apa namanya Gapak ini gak pake chemical Jadi gak ada Pengawetnya Gemes gak pak Ini rasanya covid banget Ini udah paling enak banget tuh untuk kemarin covid ya Dapet crunchy nya Dapet penyaunya Jadi dia tuh di dalemnya ada Ini cabenya gak semua padahal ya Kalo air makan semuanya masukin Masuk enak Segar 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 Ini beda ya Sama Sama ya Tomyang Sotomi Original Kalo ini tulang rangu Ini yang paling pedes Coba 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 Oh ini all Ini all power ya Wow Tapi kalo ngeliat gini pasti nelen ludah ya Mbak Walaupun ludah sendiri ya Ini owannya cabenya lebih mantep nih Lebih rata Jadi cabenya tuh kayak Aku bikin dry chili gitu Hmm Jadi kayak ada chili Kayak bone cabenya gitu ya Tapi ada oilnya Ini harus hati-hati nih Takut kuat Wah ini rasanya lebih Lebih bulat Lebih strong Lebih bulat Ini agak light Karena cabenya gak full Ras banget hujan-hujan lagi Aku tuh sukanya yang mendok pak Gak bisa aku kalo ras Aku aja kalo makan ramen Aku tambahin lagi cabai Aku tambahin lagi cuka Aduh Aduh Enam banget Beneran? Beneran Bawa ke Korea Tak bawa Tak bawa Korea itu kan Ada gini-gini kesannya kayak dari Korea ya Iya Iya Orang yang gak tau gak di kore Inter lu ya Bagaimana inter Localize Jadi internationalize Tapi ini di korea sendiri ada gak? Gak ada lah Tapi merek ini emang Emang tulisan kan Arirangnya itu kok sebagai Bahasa korea Mungkin bagaimana Ambit dari Pancasila Jadi itu Folk song dari mereka itu kental banget Terus setiap orang itu pasti Channelnya ada kok TV channel Arirang Iya TV channel Music channel Radio Jadi kalo kalian ke supermarket Supermarket Ini yang bentuknya korea ini Ini buatan gagas Ngerti gak? Jadi bapak besok mau ke korea Mau cari lagi menu-menu yang aneh Betul 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 Terima kasih guys udah nontonin vlog aku hari ini Semoga Aku sebenernya semangat ya untuk bikin vlog Tapi yang gak semangat itu yang ngedit Jadi kalo misalnya kenapa vlog aku agak ke pending Karena yang ngedit kemaren Ah udahlah Tapi yang jelas Thank you so much Buat temen-temen Jangan lupa untuk beli tiket final night news Mega bintang Indonesia 2024 Karena dijamin seru banget Jangan lupa belinya di aplikasi tip-tip